Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya teman-teman nah kali ini saya berada di depan pasar cendiri cendiri ya bacanya Karanggeneng Lamongan nah karena kemarin ada yang request untuk dibuatkan eh video dari jembatan Karanggeneng ini yang sana sampai ke Semelaran atau Sukodati ya temen-temen nah kita mulai perjalanannya sebenarnya kalau motovlogan dari apa pokoknya jalur inilah sudah beberapa kali saya buatkan mungkin teman-teman tiga sampai empat kali ya tapi eh dalam jangka waktu tiga tahun itu kan saya di YouTube ini sudah memasuki tahun keempat temen-temen Moga mau lima tahun ya jadi ah sudah sekitar tiga sampai empat kali saya buatkan jadi ah kadang-kadang teman-teman males nyarinya ya jadi pengen yang baru ya udah saya buatkan ya seperti ini temen-temen kalau pengen tahu kondisi jalannya ah ah ya relatif biasa aja ya ah lancar enggak ada enggak ada apa ini enggak ada jalan yang rusak parah ya biasa sekedar tambahan dan tambahan masih wajar ya Hai kalau di sini tapi enggak tahu kalau sudah belok-belok gang kadang memang pemerintah itu susah menungguannya kalau luruti semua ya memang kewajiban pemerintah sih tapi kadang-kadang ya susah ya kadang jalan desa yang kecil banget tapi pengen jalannya mulus itu wajar tapi kadangkan pemerintah juga punya pertimbangan lain tapi memang ada contohnya kayak di Tuban dulu jamannya gue ini tuh apa jalan-jalan pelosok desa-desa itu saat rapi semua teman-teman enggak ada yang rusak ya apa ini jalannya aspal semua minimal paving lah misalnya saya udah ngalami di Tuban saya di Tuban itu pernah tinggal kurang lebih enam bulanan lah ya enam bulanan tapi belusukan gitu teman-teman ke daerah-daerah yang apa ini yang jauh dari perkotaan ya itu jalannya bagus semua nggak ada yang rusak parah ataupun sekarang yang lagi viral apa ini wisata salju dan lain sebagainya jadi disana masih relatif bagus yang berjalan ini kita sudah nyampe kompensin sini masuk ke untuk kompensin makna teman-teman jadi saya ini sudah memasuki tahun keempatnya teman-teman di YouTube sudah sudah merasakan seperti apa suka dukanya dan apa ya ya sebenarnya sih kalau dibilang baik emang kita bukan siapa-siapa ya teman-teman jadi ya agak susah ya bukan artis bukan apa jadi ya tapi karena memang basic saya suka jalan-jalan dari dulu jadi ya saya jalani terus teman-teman itu kalaupun itu ya berarti selagi saya bisa ya ada waktunya kalau nggak ada waktunya ya ya kita gimana lagi harus setirah dulu mendahulukan yang lebih penting yang lebih apa ya yang lebih 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 penjanjikan jadi kalaupun ada yang beberapa yang suka kadang-kadang membuli macam-macam lah yang ini yang itu itu sebenarnya sudah enggak saya pedulikan teman-teman cuman kadang kan history orang komentar kan kelihatan ya jadi orang ini komennya gimana orang ini komennya gimana ternyata saya di story dia sukanya penuh kebencian ya gimana lagi harus saya tanggapi di tanggapi pun eh dibilang kita paper dan sebagainya ya tapi ya sudah lah ya sepoknya kalau kalian suka silahkan ditonton kalau enggak suka silahkan di skip aja gitu aja teman-teman kadang-teman karena saya bahkan dulu pernah saya diteror sama sebuah media ya media Jawa Timur sih kayaknya gara-gara dia ngambil memakai video saya ya di edit sedemikian rupa di dibalik videonya maksudnya dibalik itu kelihatan tulisannya terbalik gitu teman-teman terus ada yang di rewind artinya di apa ini diputer sebaliknya gitu teman-teman ada yang gitu tapi dari AI-nya YouTube itu tetap bisa mendeteksi teman-teman jadi kita dikasih tahu sama AI-nya YouTube ini ada yang pakai video kamu Hai nah ini ambil tindakan enggak ya kalau saya ya ya jelas saya ambil tindakan teman-teman karena saya saya bikin video real semuanya ya kita capek-capek di jalan Hai ya 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 tenaga ya sebagainya tapi mereka tinggal comot aja ya kita enggak bisa lah mestinya izin dulu Hai tuh jadi saya laporkan ke YouTube untuk dihapus karena tanpa izin akhirnya video tersebut dihapus nah dihapus setelah itu pun channelnya karena mungkin pelanggarannya sudah sering mungkin ya sukanya ambil-ambil video orang jadi channel tersebut hilang dihapus sama YouTube dan dan disitu medianya meneror saya lokasi dimana pos teman-teman dari si wartawan ini mau mau ke rumahmu Wah saya diteror gitu temen-temen ya silahkan aja datang kesini Hai tapi ya enggak ada yang datang meskipun kita ya ngapain juga dilatihin dong jelas-jelas mereka salah berarti kan mereka cari perkara dong Hai hitung jadi ya pernah sampai segitunya tero jadi ya enggak terlalu diambil pusing juga kalau sekarang misalkan ada punya haters dan sebagainya ya enggak apa-apa biarin aja temen-temen Hai nah seperti ini ya kondisi jelannya sampai tali cerita itu terus ini daerah pucangro yang dulu viral gara-gara apa ini jalannya parah dan sekarang sudah teacher ya teacher sudah bagus kemarin tak cari rupa saya yang komen yang request apa ini yang request buat video ini kadang itu sudah saya screenshot temen-temen cuman kadang enggak tahu kemana nyari-nyaranya sisa ketumpukan file-file yang lain screenshot yang lain jadi enggak tahu kemana bakso mie ayam abijaya bengkel nah kalau jalan disini untuk untuk mau motor ya ya relatif biasa aja ya iya nggak mulus tapi enggak lubang-lubang temen-temen jadi ya apa ya kayak gini hehehe ya pikas tambah-tambahan gitu loh temen-temen jadi agak ini ini pas siang hari ya temen-temen jadi sudah saya jadwalkan memang saya itu tiap seminggu sekali ya kelamongan jadi untuk request request itu biasanya saya buatkan pas ketika kelamongan jadi sabar yang request jadi nggak bisa ya temen-temen kalian request terus langsung dibuatkan gitu kan nggak bisa temen-temen jadi sabar ya ini jam berapa kok anak sekolah sudah banyak yang pulang ya ini kita sudah nyampe ya masuk seperti tadi ya ini ya abang elak Nah kita lanjut lagi teman-teman Ya mungkin video ini di atas 10 menit ya Tapi gak apa-apa teman-teman ya Ya Kalaupun teman-teman mau skip-skip ya Monggo Ditonton game monggo Baik kok rating terus mau kemana Cuacanya Kadang panas kadang redup Tapi Secara keseluruhan Sumuk teman-teman kalau di rumah ya Kalau di rumah apalagi kalau malam Nah yang kita gak Gak pake AC itu sumuk sekali Oke Ini kayaknya sudah dekat teman-teman Ya secara keseluruhan kayak gini ya Lancar memang gak ada Lobang yang parah Tapi Gelombang di beberapa titik Atau tambah-tambahan itu banyak teman-teman Secara keseluruhan ya Jalannya Disini juga gak ada perbaikan jalan Jadi Perjalanan kalian Perjalanan kalian lancar Oh iya rek Tuku tandor Banyu Melali Kelihatan ini dari atas Jadi ingat Nah teman-teman Kita sudah Sampai di Pertigaan Semelaran Atau gak tahu Ada yang nyebut semelaran Ada yang nyebut Sukodati Saya tak baca Ada yang Tulisan Sukodati gak sih Ya sepokoknya itulah Iya ada yang Sukodati Tapi di pos sana Ada tulisan Post semelaran Nah demikian teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih Yang sudah nonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih